assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya tukang boxing gimana terbanyak teman-teman semoga sehat selalu dan resikinya lancar di video kali ini saya mau unboxing paket ya ini paket dari JNT ini saya belinya di shopee sesuai judul video isinya Xiaomi 13c atau Redmi 13c ya bukan yang 13c yang lagi booming atau lagi stopnya pada kosong ataupun digoreng atau apa saya juga enggak tahu soalnya di cek di Xiaomi Store ataupun nerafone pada kosong kalau pun ada biasanya itu harganya digoreng bahkan ada yang jual sampai Rp6.900.000 atau Rp7.000.000 soalnya untuk harga resminya itu Rp6.500.000 ya belum saya mulai buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini biar saya tambah semangat mungkin videonya sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru atau pen second bisa komen bawah atau langsung saja klik link toko saya nanti saya langsung kan di deskripsi video seperti Tokopedia Bukalapak sama shopee Oh ya seperti biasa ya untuk bagian video unboxing paketnya ini nanti saya bercepat ya biar videonya nggak terlalu panjang dan untuk video versi ini nanti unitnya saya buka ya soalnya ini barang pesanan jadi teman-teman jangan kecewa nanti ya maksudnya kayak biasanya yang saya unboxing tapi unitnya nggak saya unboxing soalnya itu unit yang saya jual kembali kecuali barangnya barang pesanan atau mungkin ada keperluan tertentu saya buka unitnya nah seperti ini ya untuk penampakannya Redmi 13C ya sama kayak tadi saya kalah ngomong Xiaomi 13C harusnya sih Redmi ya soalnya untuk Xiaomi itu sekarang ganti ke kelas-kelas atas sama kayak ini ya HP 5 jutaan ya kalau untuk yang Redmi itu kelas menengah kebawah jadi teman-teman kalau mau beli HP Xiaomi yang masih 3 juta kebawah itu biasanya tulisannya Redmi kalau untuk yang kelas-kelas atas atau versi Pro nya atau versi yang mahal itu tulisannya Xiaomi kayak Xiaomi 13C Xiaomi 12C yang kayak Xiaomi 12 12 Pro kalau untuk yang kelas-kelas yang 3 juta kayak Redmi Note Redmi 13 atau Redmi 12C ataupun sejenisnya ya untuk Redmi 13C ini keluaran baru ini ya baru sebentar mungkin atau berbulan 3 atau 2 bulanan dan HP sekarang itu dibawa 2 juta udah dapat yang memori besar ya dulu itu paling mentok ya 32 yang nampak mungkin masih 2 juta ke atas tapi untuk yang sekarang ini ya balapan ataupun gelomba-lomba HP murah memori 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 besar dan baterai besar ini untuk Redmi 13C ya saya ambil yang memori yang 256 RAM 8 ada dua varian ya harganya RAM 6 memori 128 sama RAM 8 memori 256 ya sisinya lumayan ya 300 ribu untuk harga resminya untuk RAM RAM 6 128 itu 1,5 dan untuk yang RAM 8 256 itu harganya 18 atau 1759 tapi biasanya yang beda toko official itu biasanya lebih murah diisi 75 atau 50 ribuan tergantung toko biasanya tiap toko harganya berbeda-beda untuk yang warnanya ada tiga ya warna hijau warna hitam sama warna putih untuk yang saya unit pegang sekarang ini warna putih untuk cara ngecek yang buat teman-teman belum tahu cara cek HP Xiaomi yang ini bener-bener kondisi baru atau enggak tinggal ketik aja ya di Google cek dari si Xiaomi pilih yang paling atas nanti disuruh masukin nomor IMEI yang nama IMEI 1 sama kode overall atau apa nanti masukkan nanti langsung muncul kalau ada tanggal aktifasinya masih kosong itu itu berarti unit HP nya masih bener-bener baru belum garasnya belum jalan kalau yang dicek tulisan aktifasinya muncul atau ada tulisan tanggal aktifasi kapan itu berarti kondisinya udah pernah aktif ataupun garasnya udah jalan jadi teman-teman kau kalau beli HP Xiaomi terutama yang baru harus hati-hati ya harus dicek seperti terlebih dahulu Oke ini saya buka ya untuk unitnya jadi teman-teman yang belum tahu ini barang pesanan kalau teman-teman pesan tipe lain ataupun yang tipe 13c Redmi ini bisa kami di bawah tapi untuk yang teman-teman nanti saya kondisi segel untuk saya buka seperti ini soalnya ini yang barang pesanan kebetulan yang pesan itu masih keluarga saya jadi saya buka buat tes unit ketika unitnya ada yang cadat ataupun rusak nanti bisa dikembalikan langsung kalau teman-teman nanti kalau barunya nggak sangat-sangat sampai rupa jangan sampai rusak ya kalau beli di saya kondisi segel belum kebuka atau barang catat nanti saya bantu nanti bisa lihat tukar unit seperti ini ya untuk penampakannya ya Redmi 13c untuk sebagainya ini ya saya lihat di kamera depannya 8MP kamera utamanya berat-at-at-at-2 50MP selama makro 2MP untuk baterainya lumayan 5000 mAh kayak HP HP sekelasnya layarnya 6,7 itu masih di sama Refresh Head sebang dulu pakai prosesor MediaTek Helio ini warna putihnya agak oke ya ada kayak bintik-bintik sama kayak Redmi maksud saya kayak Poco F5 yang warna putih itu ada motif seperti ini kalau untuk yang fleksi warna lain kayak biru sama warna hitam itu nggak ada motif seperti ini ya mungkin ini kayak Redmi 13c ini juga ya yang warna lain seperti warna hitam sama warna hijau itu nggak ada motif seperti ini khusus warna putihnya saja ini juga udah tipe C dan dapat charger 18watt ya di webnya untuk ini tipershot ada kalau nggak salah sih dimana saya kemarin saya lihat itu tipershot jadi bisa pakai dua kartu bersamaan sama memori slot atau micro SD ini saya lepas dulu atau saya cek ya perlengkapannya kalau untuk Redmi 13c kemarin saya lihat di video unboxing channel lain itu nggak dapat casing ya jadi casingnya harus beli sendiri dan tabletnya juga ini belum terpasang anti-gores ataupun taba kelas ini habis ini yuknya saya nyalakan dan sambil nunggu bisa dicek untuk pelapatannya dapat apa saja ini saya buka dulu ya dapat tusukan sim sama kubu operasi nah sama seperti saya lihat video unboxing di di channel lainnya ini enggak dapat cash atau biasanya dapat casing peningnya untuk HP Xiaomi atau Redmi tapi kali ini yang 13c Redmi 13c nggak dapat ya mencoba juga dapat buku ucapan terimakasih udah beli produk Xiaomi nama dapat buka kasih untuk Xiaomi tahu saya enggak pakai nota pembelian ya biasanya pakai sistem IMEI jadi teman-teman bisa bawa HPnya saja atau kalau bisa sih sekalian tahu aduknya ya pernah klaim garansi waktu itu masih pegang Redmi Note 5 waktu jaman 2017 atau 2018 udah mau pakai setahunan ya hampir mau garisnya mau habis unitnya layarnya ada satu tipis soalnya pakai CPS ya Redmi Note 5 dan diganti di layarnya satu set sama baterai jadi garansi enggak pakai ini ya enggak pakai biaya soalnya mungkin masih gratis unitnya ini juga saya dapat terseret bisa kalian lihat tadi teman-teman lihat ya udah tipe C dan saya lihat di webnya itu dapat atap 18W jadi untuk pendapat saya HP Redmi 13c dengan harga 1,8 ya untuk itu ada resmi ya saya patokan ada resmi saja sahabat RAM 8 memori besar 256 sudah lebih dari cukup ya apalagi buat game-game dengan atau nyimpan data banyak juga bisa tapi untuk game-game berat kayak PUBG ataupun gasi-gasi inipek kayaknya masih bisa tapi mungkin patah-patah soalnya sekelas harga di bawah 2 juta kayak dibandingkan HP kelas-kelas atas ada harga ada rupai jadi teman-teman kalau mau beli HP sesuai budget saja dan sesuai kebutuhan kalau cinta saja di bawah 2 juta sering pakai HP Xiaomi ataupun apa ambil 13c sudah lebih dari cukup atau yang ambil yang kelas-kelas 2 juta atau yang 3 jutaan itu ambil yang vaksinat mungkin yang terbaru vaksinat 13 ya kalau vaksinat 14 kayaknya belum masuk yang belum masuk resmi Oke ini saya tata dulu ini sambil tunggu saya setting sebentar oke ini dia untuk penampakannya penampakan pertama Redmi 13c sama kayak HP Redmi sebelumnya atau pada umumnya mungkin yang beda itu beberapa pernah ada dan mungkin versinya juga beda untuk versi saya ya untuk software atau tampilan HP yang paling saya sukai dengan saya sendiri tuh Samsung yang lebih simple dan nggak terlalu ribet kalau untuk Xiaomi itu mungkin minusnya yang saya nggak terlalu suka itu banyak ada iklannya kalau kayak buka folder ataupun mau buka video itu biasanya ada iklan jeta sekian detik tapi untuk yang Xiaomi yang saya suka itu mungkin ada beberapa settingan buat aplikasi tertentu bisa pakai cloning salah satunya itu yang saya suka jadi ada minus plusnya kalau di Samsung itu kayaknya bisa cloning tapi nggak bisa semua aplikasi kalau untuk Xiaomi itu kayaknya bisa semua aplikasi yang untuk cloning atau double aplikasi Oke ya teman saya rasa cukup untuk video kali ini ini juga videonya sudah terlalu panjang dan juga saya juga banyak terlalu banyak ngomong mohon naf ya teman-teman juga banyak kekurangnya dan juga ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian juga kalian bisa beri-aning sejuk di video selanjutnya terima kasih sudah menonton video ini hai 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 hai